Hai semuanya, selamat datang di tahun 2022 Dan ini episode yang bisa dibilang episode perdana sih di tahun baru ini Dan ini dijadwalin, kalau sesuai jadwal ya Harusnya itu di tanggal 7 Januari Karena gue selalu rilis di hari Jumat Atau paling gak sebisa mungkin untuk rilis di hari itu ya Dan jadi gue pengen ngebuka tahun baru dengan sesuatu yang depressing Mungkin kalau lo denger di podcast lain Ataupun di konten-konten lain Atau di artikel lain Mereka akan ngebangun hype sesuai dengan Atau mencoba untuk membangun dengan sesuatu yang positif Sesuatu yang happy Karena menurut gue Dan gue akan ngelakuin hal yang kebalikannya sih Karena mungkin lebih ke mewakilkan orang yang Enggak tuh, gue gak happy tuh Ataupun enggak tuh, gue masih tetap dengan problem-problem gue gitu Dan menurut gue Tahun 2021, 2022 gitu Bahkan mungkin nanti 2023 gitu Menurut gue tuh Sama aja sih Yang Entah kenapa Orang Buat gue sendiri Orang suka banget Untuk Meromantisasi Yang namanya Anniversary Ini di script gue tulisannya Delusi akan lebih baik sih Mungkin Mungkin bukan delusi kali ya Kata-katanya terlalu Ekstrim Mungkin Apa ya Punya Semacam Ekspektasi Iya Ekspektasi sih Kata-kata yang Mungkin kata yang lebih cepat gitu Lebih tepat maksudnya Padahal kan Belum tentu ya Masalah yang kemarin juga Tetap ada Cuma beda di angka doang sih Masalah yang lalu juga Akan terbawa ke saat ini gitu Jadi Bisa dibilang cuma Beda di angka doang Dan Seperti yang tadi gue bilang Tahun baru biasanya dateng dengan Banyak sih yang kayak Atau mungkin Pikiran kita ya Selalu Wah ini tahun baru nih Kayaknya bakal Atau mungkin dari media juga kali ya Yang udah disanemin bahwa tahun baru Lebih baik dan Blah-blah-blah gitu Ya menurut gue Cukup Oke kali Bisa ngebangun Suatu hal yang positif Atau setidaknya untuk mengajak orang Berpikir kayak gitu ya Dan Tahun baru itu selalu identik Dengan yang namanya Kembang api Gue juga masih bingung Ini masih boleh atau enggak sih Kembang api Masih ada atau enggak gitu Kalau mungkin Kalau untuk event-event yang Besar Atau mungkin Yang Serius kali ya Kayak acara negara gitu Mungkin boleh kali Atau mungkin udah ada izinnya atau apa gitu Gue gak tau Yang lebih ke yang resmi Atau proper gitu ya Cuma kalau untuk Sendiri Kayak lo beli Di pinggir jalan gitu Gue gak tau Masih boleh atau enggak Atau masih ada yang jual atau enggak Juga gue gak tau sih Atau gak ada juga Karena Covid ya Setelah ya pas gue Nge-record ini Masih Masih jauh sih Dari Tahun baru ini gitu Dan Dan Biasanya nih Kalau orang yang Menggunakan Atau yang beli kembang api Kan kadang Suka ada sisanya ya Entah kembang api Atau Sasan gitu Bunyi-bunyi itu Kadang masih ada Sampai di hari Ke Empat Ataupun lima Gitu Dan Iya Bisa dibilang Ganggu atau enggak Ya Buat gue sih Mengganggu ya Tapi mungkin Lebih Concern gue itu Semakin Kesini Lebih ke Safety nya gitu Gue takut Biasa kan Yang kayak gini-gini Yang dimainin sama Anak-anak gitu Mungkin Mungkin kalau kembang api Yang Yang panjang tuh Yang kecil Yang kayak Apa sih namanya Yang Ya mungkin Sekitar 25 cm Yang nyalanya Cuma kecil Itu mungkin Masih Masih aman Tapi kalau Tapi kalau Untuk Yang Terbang Ke atas Itu mungkin Agak sedikit Berbahaya Kalau hujan Juga kelar Sih Enggak ada Ini Dan Kalau ngomongin Mengenai Tahun baru Gue yakin Banyak yang Ngebuat New year Resolution Bikin Target ini Ataupun Target itu Dan mungkin Ada juga nih Kan yang tipikal Orang Yang sangat Ambisius Gitu ya Dimana Ngincer semuanya Gitu Kalaupun Udah sampe Gitu Misalkan Di tengah Tahun Udah selesai Dia Nargetin Harus bisa lebih Untungnya Gue juga Bukan Tipikal Yang kayak Gitu Kira-kira Bisa Dibilang Lebih Ke Ada Mungkin Ada sedikit Oh Gue pengennya Gini Kurang lebih Maunya Gini Secara Kasar Kalaupun Gak Dapet Ya Yaudah Karena Gue Terlalu Sering Di Hajar Dengan Realita Juga Jadi Yaudah Gitu Tipikal Oke Ship Apapun Yang itu Gue terima Bukan berarti Gak usaha Usaha Harus Tetap Dan Ngomongin Mengenai New Year Resolution Gue Ngebuat List Untuk Beberapa Hal Yang Cukup Umum Sih Yang Ada Di Luar Sana Yang Pertama Itu Dari Sisi Olahraga Banyak Yang Dulis Untuk Ini Berdasarkan Research Gitu Ya Dan Gue Ngambil Beberapa Beberapa Dari Tempat Tempat Lain Yang Menurut Gue Cukup Masuk Akal Yang Pertama Itu Olahraga Ngurangin Berat Badan Dan Dia Bisa Dibilang Masuk Akal Untuk Berolahraga Mungkin Gue Juga Harus Olahraga Juga Tentang Kenapa Olahraga Selalu Dikaitin Dengan Effort Yang Besar Kayak Lo Mesti Nge-gym Atau Mesti Keluar Rumah Terutama Buat Yang Introvert Kayak Gue Gitu Yang Males Keluar Rumah Tapi Mungkin Kalau Yang Secara Gerakan Lu Bisa Ada Threadmill Atau Enggak Mungkin Perenggangan Perenggangan Simple Yang Yang Apa Namanya Yang Kalau Gue Dulu Di Sekolah Diajarin Gerak Sini Gerak Situ Ada Game Juga Kok Kalau Sekarang Yang Cukup Banyak Kayaknya Di Nintendo Ada Ada Ring Fit Kalau Enggak Salah Ring Fit Itu Bisa Buat Olahraga Terus Adjust Dance Juga Kayaknya Itu kan Ada Gerakan Gerakan Juga Itu Aje Yang Dari Sisi Olahraga Selanjutnya Belajar Skill Baru Gitu Secara Gue Sendiri Mungkin Kayak tahun kemarin Gue belajar Gitar Cukup Ya not bad lah Gitu Sempet gue buat Videonya juga Dan Gue masukin Apa namanya Gue upload ke Youtube juga Gue bikin Back sound Musik Untuk Podcast gue Gitu Walaupun Simple Banget Cuma Ya Setidaknya Buatan gue Sendiri Gitu Walaupun Jelek Mungkin Di luar Juga Banyak Yang pengen Belajar Ini Belajar Itu Dan Ujung Ujungnya Cuma Beli Ini Tapi Nggak Digunain Atau Ya Hal-hal Kayak Gitu Di nomor Tiga Itu Ada Yang Namanya Menabung Ini Agak Sedikit Apa Ya Bisa Dibilang Cukup Case By Case Sih Kalau Menurut Gue Ini Tiap Orang Kan Punya Ya Kita Nggak Tau Sih Kita Udah Nabung Tapi Takutnya Ada Pengeluaran Yang Nggak Terduga Walaupun Gue Salah satu Orang Yang Suka Nge-post Nge-post Tabungan Gue Ada yang Gue Masukin Di Saham Ada yang Buat Di ATM Kalau In case Butuh Cepet Untuk Transfer Ataupun Untuk Bayar Ini Bayar Itu Udah Udah Siap Dan Gue Ada Tabungan Untuk Hura-hura Juga Kalau Misalkan Ada Discon Ataupun Apa Yang Masuk Ke Salah Satu Wishlist Gue Gue Bisa Spend Dan Kayaknya Gitu Sih Kalau Untuk Menabung Selanjutnya Itu Ada Berhenti Merokok I Think It Self Explanatory Gue Sendiri Juga Nggak Ngerokok Karena Selain Gue Nggak Suka Dengan Baunya Dia Apa ya Mungkin Dari sisi Kesehatan Gue udah Punya Beban Sendiri Jadi Gue Hindari Dan Yang Kelima Yang Terakhir Itu Waktu Bareng Keluarga Kalau Berdasarkan Ini Walaupun Cukup Debatable Sebenernya Semuanya Cuma Butuh Yang Namanya Untuk Ngelakuin Ini Semua Cuma Butuh Yang Namanya Konsistensi Dan Komitmen Dan Kalau Nggak Salah Itu Untuk Ngebentuk Kebiasaan Orang Butuh Sekitar 24 Atau 28 Hari Untuk Membentuk Kebiasaan Baru Gue Lupa Siapa Yang Bilang Sebenernya Kalau Lu Yang Biasa Suka Gue Lakuin Adalah Gue Ngebohongin Atau Ngemanipulasi Pikiran Gue Biar Lebih Mudah Dan Ini Cukup Kedengerannya Agak Sedikit Aneh Tapi Ini Berhasil Gue Lakukan Karena Bukan Karena Ini Berhasil Gue Lakuin Ke Makanan Yang Gue Suka Tapi Udah Lebih Baik Dikurangin Karena Masalah Medis Yaitu Adalah Mie Ayam Gue Udah Cukup Lama Waktu Itu Kayaknya Gue Lagi Sakit Dari Sisi Perut Gue Lagi Nggak Enak Gitu Gue Bingung Makan Apa Gue Paksain Makan Mie Ayam Jadinya Bad Experience Tambah Parah Dan Mungkin Ada Sedikit Traumatiknya Dan Itu Yang Gue Cari Gue Jadi Trauma Untuk Makan Itu Lumayan Sudah Jalan Selama Mungkin Beberapa Bulan Tiga Lebih Gue Juga Kadang Lupa Rasanya Gimana Dan Dan Sebenernya Tadinya Gue Pengen Ngebahas Topik Mengenai Diremehkan Cuma Kayaknya Udah Lumayan Panjang Juga Udah Sekitar 14 Menit Lebih Gue Ngomongin Mengenai Ulang Tahun Dan New Year Resolution Gue Sering Ngeliat Di Beberapa Negara Yang Ngelakuin Atau Yang Ngerayain New Year Eve Yang Menurut Gue Ujung Ujungnya Lebih Ke Gengsi Ngadu Mana Yang Paling Meriah Dari Sisi Perayaannya Ataupun Fireworks Kan Bisa Ada Yang Ngebentuk Begitu Pecah Di Atas Ada Yang Ngebentuk Ini Kayaknya Gue Pernah Lihat Dari Situ Dan Selalu Aja Ada Nanti Pasti Yang Forward Atau Yang Masukin Apa Namanya Kembang Video Kembang Api Di Grup Entah Itu Di Grup Keluarga Teman Ataupun Yang lainnya Gue Yakin Pasti Ada Yang Nge-post Mengenai Perayaan Ini Atau Meledaknya Kembang Api Gue Ngebayangin Kalau Yang Tipikal Pecahnya Itu Atau Yang Sisi Besar Itu Pecah Di Bawah Terutama Untuk Yang Proper Itu Menurut Gue Bahaya Kalau Untuk Level Yang Meria Banget Tapi Ada Masalah Teknis Sehingga Meledak Di Bawah Walaupun Tetap Ada Operaturnya Ada Ada Safety Tapi Shit Happens Dan Balik lagi Ke Tahun Baru Ada Yang Namanya Holiday Blues Jadi Ini Tuh Bisa Dibilang Keadaan Sedih Yang Terjadi Selama Liburan Agak Mirip Dengan Seasonal Affective Disorder Bisa Berkaitan Dengan Depression Juga Dan Simptom Saya Juga Mirip Yang Menurut Gue Mungkin Lebih Karena Biasanya Kan Lo Kerja Jadi Lo Punya Yang Namanya Distraksi Dan Begitu Liburan Lo Nggak Ngapa Ngapain Nggak Ada Distraksinya Lo Mulai Sadar Kalau Ternyata Hidup Itu Mengecewakan Gitu Mungkin Untuk Sebagian Dari Mereka Dan Disini Ada Juk Gue Masih Mikir Ini Mau Gue Bilang Atau Nggak Ya Tapi Kayaknya Gue Skip Dulu Terlalu Ini Dan Ya I think That's it Untuk Episode Kali Ini Dan Kayaknya Cukup Banyak Dead Air Nya Karena Ini Kena Yang Gue Bilang Mungkin Salah Satu New Year Resolution Gue Adalah Bikin Lebih Baik Ngurangin Dead Air Lebih Lebih Proper Gue Pengen Bikin Opening Sebenernya Untuk Konten Di Youtube Gue Gue Pengen Nambahin Back Sound Baru Cuma 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 Kalau Nggak 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 Tercapai Juga Yang Apa-apa Juga Karena Ini Kan Project Iseng Iseng Gue Dan Yang Nonton Juga Atau Yang Dengerin Cuma Sedikit Tapi Tetap Gue Buat Karena Lebih Ke Apa Ya Mungkin Ini Jadi Bagian Salah Satu Terapi Juga Buat Gue Anyway Thank you For Listening Dan Selamat Tahun Baru Buat Yang Merayakan Kayak Tiap Orang Juga Merayakan Tapi Buat Gue Sama 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 Lalu Akan Tetap Ada Semoga Lu Bisa Menyelesaikan Itu Semoga Lu Bisa Mendapatkan Jawaban Atas Pertanyaan Lu Yang Belum Terjawab Di Tahun Kemarin Thank you For Listening It's Me Patrick Signing Off Bye